Diferensial adalah bagian integral dari kendaraan beroda 4. Roda menerima daya dari mesin melalui proses penggerak. Fungsi utama diferensial adalah agar roda-roda ini berputar pada RPM yang berbeda saat menerima daya dari mesin. Bayangkan roda-roda ini sedang akan berbelok. Terlihat jelas roda kiri harus menempuh jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan roda kanan. Ini berarti roda kiri harus berputar pada kecepatan yang lebih tinggi. Jika roda ini terhubung menggunakan poros solid seperti yang ditunjukkan, roda harus selip untuk berbelok. Disinilah diferensial muncul. Mekanisme cerdik dalam diferensial inilah yang membuat roda kiri dan kanan berputar pada RPM yang berbeda, sambil mentransfer daya ke kedua roda. Kita akan mempelajari bagaimana diferensial mencapainya secara bertahap dengan menggunakan konfigurasi yang paling sederhana. Daya mesin ditransfer ke ring gear melalui pinion gear. Ring gear terhubung ke gear spider yang merupakan jantung diferensial. Gear spider bebas melakukan dua jenis rotasi. Satu bersama dengan ring gear, dan yang kedua para porosnya sendiri. Gear spider disatukan dengan dua gear samping. Jadi, daya dari mesin mengalir dari pinion ke roda kiri dan kanan seperti yang ditunjukkan. Sekarang, mari kita bayangkan kasus lain. Kendaraan bergerak lurus. Dalam keadaan ini, gear spider berputar bersama dengan ring gear, tetapi tidak berputar pada porosnya sendiri. Gear spider akan mendorong dan membuat gear samping berputar, dan keduanya akan berputar pada kecepatan yang sama. Atau ketika kendaraan bergerak lurus, rakitan gear spider samping akan bergerak sebagai satu unit solid. Lalu, mari bayangkan saat kendaraan berbelok ke kanan. Gear spider memainkan peran penting di sini. Bersamaan dengan perputaran gear ring, gear spider dipaksa untuk berputar pada porosnya sendiri. Jadi, gear spider melakukan rotasi gabungan. Efek rotasi gabungan pada gear samping sangat menarik. Ketika dihubungkan dengan benar, gear samping harus memiliki kecepatan periferal yang sama dengan gear spider. Ketika gear spider berputar dan berotasi, kecepatan periferal di sisi kiri gear spider adalah jumlah dari kecepatan putaran dan kecepatan rotasi. Tetapi di sisi kanan itulah perbedaan keduanya. Atau gear sisi kiri akan memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan gear sisi kanan. Inilah cara diferensial saat mengatur dalam pembelokan roda kiri dan kanan pada kecepatan yang berbeda. Saat belok kiri, gear spider akan berputar ke arah yang berlawanan. Biasanya ditambahkan satu gear spider lagi saat mengangkut beban. Susunan empat gear spider juga digunakan untuk kendaraan muatan berat. Selain membuat roda berputar pada RPM yang berbeda, diferensial ini memiliki dua fungsi lagi. Pertama, mengurangi kecepatan pada rangkaian ring gear pinion. Fungsi ini akan menghasilkan multiplikasi torsi. Fungsi lainnya adalah memutar arah aliran daya hingga 90 derajat. Diferensial yang sudah kita pelajari sejauh ini dikenal sebagai diferensial terbuka atau standar. Diferensial ini mampu memutar roda pada RPM yang berbeda, tetapi memiliki satu kelemahan utama. Bayangkan situasi saat satu roda kendaraan berada di permukaan dengan tarikan yang bagus dan roda lainnya di jalur yang licin. Saat hal tersebut terjadi, diferensial standar akan mengirim sebagian besar daya ke roda yang licin, sehingga kendaraan tidak akan bisa bergerak. Maka diperkenalkanlah diferensial slip terbatas. Untuk mengatasi permasalahan ini, kita akan mempelajarinya lebih mendalam di video terpisah. Bantuan Anda di patreon.com bisa mendukung kami untuk mengalih suarakan lebih banyak video dari bahasa Inggris. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.